sambung pucuk kita ini contohnya yang sudah berhasil ini kita buka sungkepnya barusan ini kita lakukan 3 minggu yang lalu yang kita sambung hari ini oke sahabatku petani kreatif dan inovatif ini bibit durian yang kita semai dari bijinya kita tanam 3 4 dengan ini namun ini terlambat kita menanamnya kemarin dan ini waktu itu masih sangat kecil jadi belum bisa kita sambung ke g4 nah ini kita biarkan dulu berdiri sendiri nanti kita akan sambung dulu sambung pucuk atau kita sisip pada kulitnya dengan nih pucuk yang tersnya kita ambil durian musangking yang super unggul sahabat daunnya panjang panjang dan lebih hijau luar biasa ini kita ambil tunas airnya namun tunasnya ini sudah ada mata tunasnya ini sahabat nah oke nah ini yang kaki tiga ini sahabat nanti kita akan sambung menjadi kaki empat namun kita sambung pucuk dulu setelah berhasil baru kita sambung kaki empat nah oke sahabat ini tabung dulu tunas ini kita potong sampai sini oke lalu kita kupas kulitnya oke lanjut ini yang kita ambil kita akan ambil tiga mata tunas sahabat sampai sini saja kita ambil ini tunas ini kita buang oke ini daunnya kita buang dulu sahabat ini ini daun yang paling atas kita sisakan sedikit oke kita ambil mata tiga tunas ini ini sudah ada mata tunas ketiganya oke lanjut ini kita potong dulu lalu kita sayap ini menyamping seperti mata kapak selamat menikmati Oke, lalu kita sisipkan pada kulitnya Oke, seperti ini coba Lalu kita ikat dengan plastik es yang sudah kita potong-potong Oke, lanjut kita sungkup Lalu kita ikat di bagian bawah Oke, selamatku Ini sudah siap Nanti kita akan lihat hasilnya Oke, sahabatku Inilah hasil Sambung pucuk kita Ini contohnya yang sudah berhasil Ini kita buka sungkupnya barusan Ini kita lakukan 3 minggu yang lalu, sahabatku Yang kita sambung hari ini Lebih kurang 3 minggu lagi Akan sama seperti ini Lebih kurang Ini sudah tumbuh 3 tunasnya nih Karena ini kita gunakan 3 mata tunas Nah, oke sahabatku Selamat mencoba Dan semoga berhasil Dan ikuti terus channel kami ini Karena kami akan selalu berbagi Tentang cara memodifikasi bibit durian biasa Menjadi bibit durian unggul